Kita woleh informasi pertama dari Kediri Saudara, tawuran antar pengunjung kafe terjadi di Kabupaten Kediri. Keributan itu terjadi saat kondisi kafe masih buka tanpa mematuhi aturan PPKM darurat. Keributan ini terjadi di sebuah kafe dan kolam pemancingan di Kecamatan Semen Kediri Minggu Malam. Diduga kejadian ini dibicu adanya salah paham antar pengunjung. Video tersebut kini viral di media sosial dan tengah menjadi pembicaraan warga Kabupaten Kediri. Pasalnya peristiwa itu terjadi di tengah pemberlakuan PPKM darurat yang seharusnya seluruh tempat hiburan dilarang beroperasi. Terlebih, pemilik usaha kafe dan kolam pemancingan itu merupakan Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Semen. Sementara itu, kepolisian dari Polsek Semen langsung mendatangi lokasi kejadian. Mereka memastikan kafe dan kolam pemancingan tersebut tutup dan dilarang beroperasi selama masa PPKM darurat. Di samping situ itu kan ada namanya pemancingan. Nah pemancingan inilah sehingga dengan adanya efek di atas ini agak kericuan sehingga naik di kot. Nah mulai hari ini, Muzika Semen dengan pemiliknya mempunyai kesepakatan termasuk kolam pancing dengan yang lain aktivitas di sini sementara untuk ditutup. Sementara itu pihak PDI Perjuangan Kabupaten Kediri sejauh ini belum bisa memberikan keterangan terkait peristiwa itu. Sedangkan untuk kasusnya kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur